Bintang kulit, berisi rambut, hatu-hutu Saya terpanggil, mau melayani, bukan hanya diinginkan tadi saya katakan Tapi bagaimana saya bisa didikian pribadi saya untuk bisa membantu masyarakat Wah ini dia, waduh ini yang di tipi berarti ya Siapa namanya? Leo Jadi awal mulanya ketika saya melakukan itu, kita tahu bahwa aksis yang susah Mereka tidak punya pemahaman yang baik tentang dunia obat-obatan Saya disana bukan hanya untuk kesehatan saya, tapi saya sudah bangun paut Jadi disana dorang panggil saya sebagai pendeta, dokter, bahkan sebagai bidan juga Karena saya juga pernah bantu melahirkan Saya berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak mengerti kesehatan Tetapi saya minta Tuhan untuk dia lahir dengan kondisi yang baik Saya tidak yakin yang ada disini bisa melakukan itu Saya tidak membayangkan juga kondisinya, tapi beliau luar biasa Jadi Bapak, dari kemarin ada harapan besar dari masyarakat Apa harapan yang mau disampaikan? Mereka minta anak pendeta tolong sampaikan ke Bapak Ganjar Untuk kalau bisa buatkan kami rumah kesehatan Ada bawah selu gak ya disini? Boleh datang kesini kakak? Ini cara satset saya, tapi saya harus konsultasi biar tidak salah Boleh ya kakak? Aduh, namanya siapa? Isayas Balagais ya? Bung Isayas, ini soal cerita kemanusiaan Umpama kemudian saya mencarikan orang-orang yang bisa membantu untuk membuatkan pustu Apakah itu termasuk mana politik? Selagi tidak merugikan pihak yang lain Kita melihat bahwa itu sah-sah saja Terima kasih atas tugasnya Sehat selalu Kami punya banyak teman sekali yang punya perhatian seperti ini Pendeta Leo sudah menjalani Beliau butuh cepat, warga butuh cepat Mereka tidak bisa menunggu siapa calon presiden yang akan terpilih tahun depan Yang dibutuhkan adalah rumah kesehatan Kami tidak akan berjanji dan tidak akan menjanjikan Tapi percayalah kami akan mengkomunikasikan Agar nantinya ada tangan-tangan baik Ada nilai kemanusiaan, nilai gotong royong Mudah-mudahan akan segera ada menghubungi Pak Pendeta Terima kasih Anda luar biasa Terima kasih